KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Ketua KPK, Firly Bahuri, hingga kini masih belum diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap X-Mentan. KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Faris. Ketiganya dicegah ke luar negeri selama enam bulan. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan upaya pencegahan dilakukan untuk kebutuhan melengkapi berkas perkara, penyidikan kasus korupsi yang mencerat, Syahrul Yassin Limpo, dan dua bekas anak buahnya. Yang dimaksud adalah tiga orang advokat. Tiga orang advokat. Dan pencegahan ini berlaku untuk enam bulan tentunya, serta nanti dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan dari proses penyidikan. Pencegahan agar tidak bergian ke luar negeri tentu sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan, di mana ketika keterangan tiga orang advokat ini nanti dibutuhkan, tetap berada di dalam negeri, dan tentu kelancaran dari penyelesaian berkas perkara dengan tersangka SL ini dapat cepat selesai. Begitu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Yang pernah dipanggil dan diperiksa. Dalam pesan singkat, Febri Diansa menanggapi pencegahan terhadap dirinya. Febri bilang, terkait pencegahan ke luar negeri, saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi. Tapi, yang bisa kami pastikan, kami tentu menjalankan tugas sebagai advokat dengan itikat baik dan profesional. Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Sementara itu, kemarin pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, terkait status tersangka oleh penyidik KPK. Kuasa hukum eksmentan menyerahkan empat berkas, sedangkan tim KPK menyerahkan 164 bukti terkait kasus tersebut hingga penetapan sebagai tersangka. Pihak Syahrul Yassin Limpo mempertanyakan dua berkas berita acara pemeriksaan saksi yang tidak disertai surat panggilan oleh penyidik. Hal ini dinilai menyalahi prosedur pemeriksaan. Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan dari penetapan tersangka itu masih menggunakan undang-undang yang lama. Kemudian juga kami tadi mempertanyakan adanya pemeriksaan saksi, BAP saksi yang tidak disertai dengan surat panggilan. Karena saksi ini dipanggil BAP-nya tanggal 27, berdasarkan superindik tanggal 26. Sedangkan panggilan yang patut itu kan tiga hari sebelumnya. Nah jadi dasarnya apanya kita pertanyakan. Hingga hari ini Ketua KPK Firly Bahuri masih belum diperiksa, baik oleh polisi maupun Dewan Pengawas KPK. Pada selasa 7 November 2023, Firly tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena menghadiri rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Nangro Aceh Darussalam. Firly pun enggan berkomentar soal ketidakhadirannya itu. Pemeriksaan terhadap Firly adalah terkait pertemuan dan dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV Sudah ada dua jurnalis Kompas TV yang punya laporan terbarunya. Ada Renata Panggalo di Gedung KPK Jakarta dan juga Fedris Kaananda di Polda Metro Jaya. Kita ke KPK terlebih dahulu. Renata, apa keperluan penyidik mencegah semua kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo? Iya, Glenis dan juga saudara berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Pencigahan ini dilakukan ataupun ditujukan karena mengingat tim penyidik ini berharap agar ketika ketiga kuasa hukum dari eksmentan Syahrul Yassin Limpo ini dibutuhkan sewaktu-waktu ini bisa menyanggupi panggilan tersebut untuk hadir dan memberikan keterangan demi mempercepat atau guna mempercepat proses mengungkap kasus dugaan korupsi. Dalam hal ini kita tahu, eksmentan Syahrul Yassin Limpo ini terkait dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi, kemudian dugaan pemerasan, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Memang kalau yang disampaikan Ali Fikri, ini pencegahannya akan berlaku 6 bulan ke depan dan penjagaan ini adalah pencegahan pertama yang diajukan pada Dirjen Imigrasi Kemenkumhan RI. Tetapi apabila dibutuhkan nantinya pencegahan lanjutan, nantinya akan dilihat lagi tergantung situasinya. Dan tiga orang ini siapa-siapa saja ada Febri Diansyah, kemudian Rasa Malahari Tonang, dan juga Donal Faris. Selain informasi terkait dengan pencegahan tiga kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah juga memberitahu begitu ya kalau sekarang kliennya Syahrul Yassin Limpo ini sedang dibantarkan di RSPAD Gatot Subroto. Dan hal ini pun juga sudah diajukan kepada Direktur Deputi Penindakan KPK dan surat ini pun juga sudah ditandatangani. Dan pembantaran ini pun juga sudah dirujuk atau berdasarkan rujukan dari dokter KPK yang menangani Syahrul Yassin Limpo. Sehingga memang terkait perkembangan kasus korupsi di Kementan baru itu saja, pencegahan ke luar negeri yang memang juga sudah direspon sama Febri Diansyah. Tetapi memang Febri Diansyah juga mengatakan bahwa pihaknya ini belum diberitahu secara resmi bahwa dirinya dan dua rekannya ini dicegah ke luar negeri. Dan Febri Diansyah juga pun menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional sebagai advokat untuk kliennya. Glenis. Baik, Renata, lantas kapan ketua KPK Firly Bahuri ini akan diperiksa oleh Dewan Pengawas? Ya memang sampai saat ini juga kami masih menunggu konfirmasi dari Dewan Pengawas KPK terkait dengan pengusutan, dugaan, pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Yang dimana kita tahu pada tanggal 7 November bahkan Firly Bahuri tidak dapat hadir memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Memang sebelumnya Ali Fikri, kabak pemerintahan KPK sudah mengatakan bahwa Firly Bahuri sedang menjalani tugas kedinasan sebagai ketua KPK. Yang dimana ia menghadiri sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sudunia di Nanggur Asia Darussalam. Oleh karena itu Firly memang masih bisa dikatakan tidak dapat hadir sampai dengan tanggal 11 November. Kalau kita melihat dari randang ataupun susunan acara yang dijelaskan memang Syahrul Yassin Limpo untuk hari ini, Syahrul Yassin Limpo maksud kami Firly Bahuri tidak dapat hadir. Ini karena pada hari ini akan dijadwalkan untuk membuka acara seremonial dan kemudian juga akan mengunjungi pameran layanan publik serta membuka acara bimbingan teknis anti korupsi komunitas keagaman. Sehingga dapat dipastikan untuk hari ini juga Firly belum bisa menghadiri atau menyanggupi panggilan dari Dewas KPK pada hari ini. Glennis. Baik, terima kasih Renata Panggalo dari KPK.